Kemenang Kabupaten Jember melalui bidang penyelenggara haji dan umroh mulai melakukan persiapan keberangkatan ibadah haji tahun 2021. Persiapan dokumen keberangkatan jamaah ini dilakukan sesuai hasil rapat bersama Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, Kanwil Kemenang Jatim, di mana kloter pertama ibadah haji diprediksi dapat berangkat pada tanggal 15 Juni 2021. Di tahun 2021, persiapan keberangkatan ibadah haji mulai dilakukan oleh Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Hal tersebut diakui Ahmad Tolabi, kasih penyelenggara haji dan umroh di kantornya kamis pagi. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan dokumen keberangkatan para calon jamaah, baik paspor hingga bukti pelunasan biaya haji. Pemberkasan dokumen calon jamaah haji yang tahun lalu sempat tertunda keberangkatannya akibat pandemi ini kembali dilakukan hingga tanggal 5 Maret 2021. Ahmad Tolabi menjelaskan persiapan ini dilakukan mengingat sesuai hasil rapat bersama Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, Kanwil Kemenang Jatim, diprediksi kloter pertama ibadah haji dapat berangkat pada tanggal 15 Juni 2021. Meski begitu dirinya belum dapat memastikan secara pasti berapa kuota calon jamaah yang dapat berangkat, karena hingga kini masih terus menunggu perkembangan informasi serta keputusan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Jadi untuk keberangkatan haji tahun 2021 sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah, apakah haji tahun 2021 nanti terselenggara atau tidak. Tapi dari jajaran Kementerian Agama mulai pusat sampai daerah, optimis bahwa haji tahun ini akan terselenggara. Oleh karena itu optimis ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan biir. Kebetulan kemarin kami mengikuti rapat bersama Bapak para Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, Tantar Wilayah Kemudian Agama Provinsi Jawa Timur bahwa dalam rapat kemarin disampaikan keloter 1 akan diberangkatkan tanggal 15 Juni 2021. Di Kabupaten Jombor sendiri total ada sebanyak 1.982 jamaah yang masuk estimasi keberangkatan haji tahun 2021. Terkait persiapan tersebut, dirinya menghimbau agar para calon jamaah segera menyelesaikan dokumen administrasi haji, termasuk mengurus ulang paspornya jika masa berlakunya telah habis. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.